Unrivalet Medicine God Season 86 Bab 861 Pembakaran Bugs Ini, ini, ini adalah gerombolan Bug Deforing Heart. Tatapan Yan Jun mengungkapkan ekspresi putus asa. The Heart Deforing Bugs sudah mengelilinginya. Bahkan yang abadi tidak mungkin bisa terbang juga. Liu Yuseng juga terbiasa melihat kacamata besar. Tetapi pada saat ini, kulit kepalanya tidak bisa menahan kesemutan. Seperti jumlah suam Bug Heart Deforing, bahkan jika ia memiliki tiga kepala dan enam untuk dikunjungi. Semua orang, jangan turunkan kewaspadaanmu. Serangga-serangga yang melahap jantung ini saling bertabrakan bukanlah sifat kejam yang menjadi sifat kedua mereka, tetapi karena ada seseorang yang mengendalikan mereka untuk berevolusi. Serangga-serangga Heart Deforing tidak dapat mengambil bentuk manusia, tetapi mampu untuk berkembang melalui melahap teman-teman mereka. Seiring dengan peningkatan peringkat, perlawanan mereka terhadap energi esensi juga akan meningkat secara dramatis. Ye Yuan berkata dengan suara serius. Ye Yuan seperti kutukan. Saat dia selesai menjelaskan, setelah serangga yang melahap hati itu melahap banyak teman mereka, kekuatan mereka tiba-tiba melambung tinggi. Dengan ini, jumlah Heart Deforing Bugs berkurang banyak, tetapi kualitasnya meningkat dengan margin yang besar. Ekspresi Liu Yuseng berubah, dan dia berkata, hati-hati, mereka akan menyerang. Bunuh mereka. Kali ini, Heart Deforing Bugs yang memiliki peningkatan besar dalam kekuatan bangkit kembali dengan upaya baru setelah kegagalan. Green Sea Mercenary Group tidak berusaha untuk mengendalikan pesona, membombardir secara ceroboh di Heart Deforing Bugs. Namun, tubuh Bug Deforing Bugs itu sebenarnya hanya bergoyang sedikit dan jatuh langsung di atas pesona. Desis, desis, desis. The Heart Deforing Bugs sebenarnya mulai melahap energi esensi yang digunakan untuk mengatur pesona. Melihat adegan ini, ekspresi Liu Yuseng dan Yan Jun sangat berubah. Bukankah serangga yang melahap hati ini sedikit terlalu hebat? Desis, desis, desis. Semakin banyak Bug Deforing Bugs tercecer ke pesona, pesona menjadi langit hitam dengan sangat cepat. Liu Yuseng mengeluarkan keringat di wajahnya karena gugup. Dia ingin menghapus formasi arai, tetapi menghapus formasi arai saat ini tidak berbeda dari mencari kematian. Ledakan. Tepat pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia menyala. Nyala api mengamuk benar-benar mulai membakar pada pesona. Bas, bas. Pada saat ini, hampir semua Bug Deforing Heart berkumpul di pesona. Api ini membakar dengan sangat tiba-tiba, membakar semua Heart Deforing Bugs sekaligus. The Heart Deforing Bugs mengeluarkan tangisan rendah, membuat orang bergidik ketakutan ketika mereka mendengarnya. Nyala api ini sangat ganas, seperti belatung yang mengidap tulang. Tidak peduli bagaimana serangga Deforing Heart itu berjuang, mereka tidak bisa membebaskan diri. Akhirnya, mereka berubah menjadi abu. Meskipun Bug Heart Deforing itu telah berevolusi dengan sukses, di bawah nyala api ini, mereka tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Liu Yuseng dan Yan Jun menyaksikan adegan ini dengan linglung, keduanya agak tidak sopan. Cahaya api bersinar di wajah mereka, memancarkan cahaya, mengguncang orang sampai ke intinya. Eh, Penatua Broter Liu, apakah nyala api ini dilakukan oleh kelompok tentara bayaranmu? Yan Jun bertanya perlahan. Liu Yuseng tertegun, lalu segera tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, Hahaha. Oh tentu saja, baru saja, aku sengaja menunjukkan kelemahan pada musuh. Itu demi menarik mereka semua untuk mengumpulkan mereka dalam satu gerakan. Bagaimana, pemilik Yan, apakah api ini masih bisa dilewati? Yan Jun menganggupkan kepalanya secara mekanis dan mendesah dengan pujian, Penatua Broter Liu memang tangguh. Jika kita bisa kembali dengan selamat dari perjalanan ini, hadiah kelompok tentara bayaranmu akan menambah 30% lagi. Meskipun Liu Yuseng tidak tahu apa yang sedang terjadi, hasil ini tepat seperti yang diinginkannya. Api yang membingungkan ini secara langsung meningkatkan upah mereka sebesar 30%. Melihat adegan ini, Ye Yuan hanya tersenyum sedikit dan tidak memiliki niat untuk melangkah maju untuk mengklaim kredit. Sebelumnya, perhatian semua orang terfokus pada hard deforing words. Dia mengambil keuntungan dari fakta bahwa semua orang tidak memperhatikan dan diam-diam memasukkan api suci sandal cleansing ke dalam formasi RAI. Bagaimana bisa flame sandal pembersih suci TR7 menjadi apa yang bisa ditangkal oleh bak pemecah hati ini? Dengan ini, langsung terbakar sampai tidak ada yang tersisa. Cara semacam ini, hanya Ye Yuan yang bisa mencapainya tanpa menarik perhatian juga. Dia sangat akrab dengan formasi kesatuan mendalam roh ini. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bekerja sama dengan seniman bela diri ini, itu mulus. Bahkan Liu Yuseng tidak mendeteksinya. Jangan terlalu cepat bahagia, bak yang melahap hati ini harus dikontrol oleh seseorang. Membakar mereka dengan ini, pelaku mungkin akan muncul, Ye Yuan memperingatkan. Bab 862 Suara Ye Yuan belum memudar ketika seorang pria muncul di garis pandang semua orang. Yan Jun berkata dengan senyum pahit, Tuan Ye, tidak bisakah kita mengatakannya lagi? Jika kamu terus berbicara, kamu mungkin memancing semacam keberadaan. Liu Yuseng juga mengerutu, Tuan Ye, bisakah kita tutup mulut sebentar? Apapun yang Anda katakan, semuanya akan menjadi kenyataan. Kalau terus begini, kita bisa lupa untuk mencapai tempat itu selama sisa hidup kita. Ye Yuan terpana, baru kemudian dia sadar kembali dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan malu, Hahuhu, aku akan berhenti bicara. Mulai dari ketika musuh muncul, sepertinya semua arah rencana direncanakan oleh Ye Yuan. Dan dia menjadi seorang pelihat, apapun yang dia katakan, semuanya menjadi kenyataan. Yan Jun dan Liu Yuseng jelas sudah menyadari hal itu dan tidak bisa membantu mengeluh kepada Ye Yuan. Mereka secara alami tidak tahu bahwa jika bukan karena Ye Yuan, mereka sudah tidak akan memiliki kehidupan untuk mengeluh di sini. Pria yang tiba-tiba muncul ini memiliki tatapan sinis dan kejam. Bahkan ada bekas luka pisau di wajahnya. Sekali pandang dan jelas bahwa dia bukan orang yang baik. Tapi orang ini hanyalah alam pencerahan surga tingkat ke-8. Ini membuat Liu Yuseng dan yang lainnya merasa lebih nyaman. Terhadap alam pencerahan surga tingkat ke-8, Liu Yuseng menilai dirinya sendiri bahwa dia tidak akan kehilangan siapapun. Terlebih lagi, dalam pandangannya, pria ini harus lebih tangguh dalam mengendalikan serangga. Kekuatan tempurnya seharusnya tidak kuat. Untuk berani membakar semua milikku, blood sabretansi, heart devoring bugs sampai mati, apakah kalian semua siap untuk perhitungan? Pria berwajah bekas luka itu berkata dengan suara dingin. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Liu Yuseng dan Yan Jun berubah drastis. Kamu, kamu adalah sabredarah Tansi yang membantai seluruh keluarga Zhang Kota Luoding 10 tahun yang lalu. Liu Yuseng sangat heran. Tangannya memegang pedang itu mengencang secara tidak wajar. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Jelas, nama sengit blood sabretansi ini membuat Liu Yuseng menghasilkan rasa takut. Ye Yuan sangat ingin tahu ketika dia melihat situasinya juga. Liu Yuseng muncul seolah dia tidak takut apapun dan tidak ada siapapun. Dia sebenarnya sangat takut pada pria bekas luka ini di depannya. Apakah pria bekas luka ini sangat mengesankan? Ye Yuan bertanya kepada seniman bela diri kelompok mercenari Laut Hijau. Ekspresi orang itu juga tidak terlalu bagus. Dia berkata dengan suara serius, 10 tahun yang lalu, blood sabretansi hanya pencerahan surga tingkat ke-6, tetapi membantai seluruh keluarga Zhang yang berjumlah 200 orang di kota Luoding yang terdiri atas 200 orang. Kita harus tahu bahwa keluarga Zhang adalah keluarga yang hebat setelah tidak ada di kota Luoding. Hanya tingkat pencerahan surga tingkat ke-9 alam sebanyak 2 orang. Bahkan ada beberapa orang di tingkat pencerahan surga tingkat ke-8. Tansi membunuh mereka semua dengan kekuatannya sendiri. Apakah Anda mengatakan itu mengesankan atau tidak? Artis bela diri itu bahkan berpikir bahwa Ye Yuan akan mendapatkan kejutan besar setelah mendengarnya. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan hanya dengan acuh tak acuh memberi, oh, maka tidak ada lagi tindak lanjut. Tansi ini seharusnya memahami maksud sejati yang tertinggi, itulah sebabnya dia akan sangat tangguh. Sekarang setelah 10 tahun berlalu, Tansi sudah berkultivasi ke alam pencerahan surga tingkat ke-8, kekuatannya pasti telah meningkatkan ketinggian baru. Jika Liu Yuseng cocok, itu memang cukup merepotkan. Maksud sebenarnya yang sesungguhnya bukanlah kubis yang dapat dipahami oleh siapapun. Meskipun Liu Yuseng kuat, dia masih agak jauh dari memahami maksud sejati tertinggi. Dalam keadaan berada di ranah kultivasi yang sama, Liu Yuseng sama sekali bukan pasangan Tansi. Tapi melihat ini Tansi juga membuat Ye Yuan memiliki pemahaman langsung tentang kekuatan seniman bela diri Chaotik Devilsi. Tempat ini hanya di daerah perbatasan Laut Setan Chaotik, dan sudah ada ahli seperti Tansi. Melanjutkan lebih dalam, dia mungkin bertemu dengan beberapa karakter yang tangguh. Heh, sepertinya namaku, nama Tansi, masih tidak lemah. Karena kamu tahu namaku, kamu harusnya tahu bahwa aku tidak pernah meninggalkan orang yang selamat, kan? Apakah kalian sendiri mengambil tindakan, atau apakah kamu membiarkan aku melakukannya? Kata Tansi dengan senyum dingin. Ekspresi Lou Yuseng berubah, dan dia berkata, kami tidak pernah memprovokasi diri anda yang terhormat. Diri anda yang terhormat mengambil inisiatif untuk mengendalikan Hard Deforming Bugs untuk datang menyerang karavan perdagangan kami. Mengapa ada kebutuhan untuk menjadi sombong? Arti kamu adalah bahwa Hard Deforming Bugs saya mati sia-sia begitu saja. Untuk merawat bak Hard Deforming ini, Tan ini menghabiskan harga yang cukup besar, hampir membunuh semua orang di daerah ini. Sekarang, kalian benar-benar membakarnya sampai mati. Mungkinkah anda masih ingin tidak terlibat di dalamnya? Tan Si berkata dengan dingin. Ekspresi Liu Yuseng berubah drastis, dan dia berkata, ini, pasukan daerah ini semuanya mati terbunuh olehmu. Liu Yuseng masih penasaran. Awalnya, berjalan sampai tempat ini, seharusnya sudah lama ada orang yang melompat keluar. Tapi di sepanjang jalan, itu luar biasa damai. Apa? Mungkinkah kamu masih ingin membalas dendam untuk mereka? Baiklah, sudah cukup omong kosong. Aku akan mengirimmu ke jalanmu sekarang. Tan Si langsung bergerak dan sebenarnya tidak memiliki keraguan sedikitpun. Kedalam formasi, Liu Yuseng tahu bahwa dia bukan pasangan yang cocok. Dengan seruan nyaring, formasi kesatuan roh mendalam segera terbentuk. Ledakan. Lampu pedang berwarna darah menghantam Grand Arai dan benar-benar menghantam pesona itu sampai terhuyung-huyung. Bahkan Liu Yuseng dan yang lainnya terhuyung dengan terhuyung-huyung. Ini, bagaimana bisa begitu kuat? Liu Yuseng menjadi pucat ketakutan karena katanya. Baru saja pukulan itu hampir setara dengan Tan Si mengalahkan seluruh kelompok mercenari laut hijau mereka dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan semacam ini adalah apa yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Hanya di ranah pencerahan surga tingkat ke-8, perbedaan antara Liu Yuseng dan Tan Si terlalu serius. Tan Si juga sedikit terkejut melihat bahwa dia tidak berhasil dalam satu pukulan dan berkata, Aku benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa kelompok tentara bayaran kecilmu masih memiliki sedikit kemampuan. Tetapi serangan berikutnya, kalian harus berhati-hati. Hanya sedikit terkejut, itu saja. Tidak peduli seberapa kuat formasi kesatuan mendalam roh ini, dia, Tan Si, tidak menempatkannya dalam pandangannya juga. Elder Brother Liu, ini, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Yan Jun sangat berubah saat dia berkata. Ekspresi Liu Yuseng sangat buruk. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, tidak ada pilihan lain. Nama sengit Tan Si ini terkenal. Tidak pernah ada yang selamat di bawah tangannya. Ingin hidup? Kita hanya bisa mempertaruhkan segalanya hanya dengan sekali lemparan. Hahaha, pasangkan semuanya dengan sekali lemparan. Sepertinya kalian sudah lama tidak memasuki Chaotic Devil Si. Kamu sebenarnya tidak tahu bahwa Tan ini sudah diperingkatkan dalam edisi terbaru dari Earth Carnage Proclamation. Kata Tan Si sambil tertawa. Seolah-olah Tan Si mendengar sesuatu yang konyol. Dia tertawa, tetapi yang lain tidak bisa tertawa. Ye Yuan samar-samar mengungkapkan ekspresi terkejut juga. Reputasi proklamasi pembantaian bumi, secara alami dia dengar sebelumnya. Daftar ini diterbitkan oleh cabang Chaotic Devil Si dari Heaven's Secret Tower. Satu edisi setiap setengah tahun, terbagi menjadi surga dan bumi, dua proklamasi. Apa yang dicatat oleh proklamasi Heaven Carnage adalah semua seniman bela diri paseles rilem. Apa yang bumi proklamasi Carnage direkam adalah semua seniman bela diri rilem surga pencerahan. Setiap seniman bela diri yang berhasil masuk dalam daftar akan menjadi orang-orang dengan kecakapan bela diri yang sangat tangguh di bidang yang sama. Menghadapi para ahli di bidang yang sama, itu hampir semua membunuh instan. setiap seniman bela diri di Laut Setan Chaotic bangga karena bisa mendapatkan proklamasi ganda surga dan bumi. Seperti kata Tansi, Liu Yuseng mereka semua sudah tidak memasuki Laut Setan Chaotic selama setengah tahun dan sama sekali tidak menyadari bahwa Tansi benar-benar membantai jalannya ke dalam proklamasi pembantaian bumi dalam setengah tahun ini. Menghadapi ahli proklamasi pembantaian bumi, bagaimana mungkin Liu Yuseng mereka semua masih memiliki pola pikir untuk beruntung. Lebih penting lagi, Tansi ini merepotkan dan kejam, sama sekali tidak memberi orang jalan keluar. Bahkan jika mereka memohon padanya, dia tidak mungkin melepaskan kelompok orang ini juga. Tidak heran kafilah dagang itu menghilang, dengan membingungkan. Dengan bintang jahat yang begitu hebat, bagaimana mungkin mereka masih bisa bertahan. Kali ini, Tan ini tidak akan menarik pukulan lagi. Kalian harus mengeluarkan semua kekuatanmu. Tansi mengjilat bibirnya, mengungkapkan ekspresi kejam. Jelas, serangan berikutnya akan menjadi pukulan seperti kilat. Bab 863 Saudaraku, angkat dagumu, orang ini tidak mudah dihadapi. Liu Yuseng berkata dengan wajah serius. Pakar proklamasi Earth Carnage, betapapun seriusnya mereka membawanya tidak berlebihan. Jika dia tidak memiliki formasi kesatuan roh mendalam untuk membantu, dia pasti akan berbalik dan berlari sekarang. Tentu saja, apakah dia bisa melarikan diri atau tidak adalah masalah lain. Anggota Green Sea mercenari grup secara alami juga menyadari apa arti proklamasi pembantaian bumi. Masing-masing dan semua memetik semangat mereka hingga 120% untuk menghadapi pukulan seperti kilat Tansi. Sejenak, pesona memancarkan kemegahan yang cemerlang. Kekuatannya tampaknya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Tansi memandang Liu Yuseng dan rekannya. Tindakannya acu-ta'acu dan sama sekali tidak cemas. Formasi susunan ini agak menarik. Namun, ingin berurusan denganku hanya dengan yang seperti itu. Tansi tertawa dingin. Sebuah pedang kecil berwarna darah pendek muncul di tangannya. Darah, bulan, tebas. Tansi mengatakannya kata demi kata. Cahaya sabar setengah bulan mengerikan berwarna darah ditebang di Grand Arai. Ekspresi Liu Yuseng sungguh tak terbandingkan. Dia menuangkan semua energi esensi dalam tubuhnya ke formasi Arai tanpa menahan apapun. Aura gerakan Tansi benar-benar berbeda dari tebasan itu sebelumnya. dari beberapa kali lebih kuat. Dia tahu bahwa hanya dengan mengandalkan formasi kesatuan mendalam roh ini, dia mungkin tidak bisa menahan langkah ini sama sekali. Tetapi pada saat ini, dia juga tidak memiliki pilihan kedua. Hanya ada pertemuan musuh dengan semua kekuatannya. Tetapi tepat pada saat ini, formasi kesatuan yang mendalam roh meledak dengan sinar cahaya yang cemerlang sekali lagi. Aliran api yang hebat menyembur sekali lagi, bertabrakan bersama dengan cahaya pedang Tansi. Dicocokkan secara merata. Liu Yuseng melihat pemandangan ini di depan matanya dengan tidak percaya. Cahaya pedang Tansi sebenarnya diblokir oleh mereka. Wah, besar. Yan Ling tiba-tiba berteriak, jelas sangat bersemangat. Tapi kata-katanya belum diucapkan ketika dia melihat Ye Yuan menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan padanya untuk tidak berbicara. Gadis kecil itu sangat tajam, dan dia buru-buru menutup mulutnya. Ling Er, ini adalah rahasia kecil kita. Jangan memberi tahu orang lain, oke. Ye Yuan mentransmisikan. Gadis kecil itu menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat, seolah menjaga rahasia yang menggoncang bumi, sangat senang dengan dirinya sendiri di dalam. Orang lain semua tidak memperhatikan tindakan Ye Yuan. Hanya Yan Ling gadis kecil ini yang menyadarinya. Yan Jun tidak tahu apa artinya dan berteriak keras, Yan Ling, untuk apa kau main-main di sini? Cepat kembali ke kereta. Gadis itu menjulurkan mulutnya dan melarikan diri dengan cepat. Setelah Yan Ling pergi, Yan Jun menghela nafas panjang dan berkata kepada Liu Yuseng, penatua broter Liu memang tangguh. Formasi susunan ini, bahkan pakar proklamasi pembantaian bumi sebenarnya tidak berdaya melawannya. Hahaha, ahli proklamasi pembantaian bumi, kurasa itu tidak lebih dari ini. Liu Yuseng berkata sambil tertawa besar. Apa yang terjadi hari ini? Mungkinkah saya melakukan dengan tidak normal dengan baik dan membuat kekuatan formasi arai naik ke ketinggian yang lebih besar? Liu Yuseng berpikir sendiri, diam-diam. Suatu saat masih bisa dikatakan kebetulan. Jika dua kali berturut-turut, itu adalah dia menerobos tanpa sadar. Dia adalah inti seluruh formasi arai. Hanya dia yang bisa melepaskan serangan sekencang dan ganas itu. Ekspresi Tan Xi sangat marah. Dia tidak berharap bahwa formasi arai yang buruk ini benar-benar dapat memblokir serangannya. Terutama serangan api yang tiba-tiba muncul tadi. Proses dari awal hingga akhir benar-benar mengintimidasi. Itu sebenarnya hampir setara dengan Blood Moon Slash-nya. Tetapi dia tidak percaya bahwa kelompok tentara bayaran yang sangat kecil dapat memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Jika pihak lain benar-benar memiliki kekuatan ini, tebasan yang sebelumnya benar-benar tidak akan mencapai efek semacam itu. Di antara orang-orang ini, harus ada seorang ahli. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Hanya saja orang ini tidak ingin mengekspos dirinya sendiri, jadi dia menggunakan tangan Liu Yuseng untuk menghadapinya. Sepertinya sebelumnya, orang inilah yang mengambil tindakan juga. Begitulah cara dia membakar heart devoring box yang dia pelihara dengan susah payah dalam sekali jalan. Tan Si memandang Liu Yuseng dan berkata dengan senyum dingin, hanya berdasarkan pada sampah seperti kamu juga cocok menjadi lawanku. Liu Yuseng berkata tanpa rasa takut mengetahui bahwa ia memiliki sesuatu untuk dijatuhkan kembali. Heh, kelompok tentara bayaran kita tidak pernah menjunjung tinggi kekuatan individu. Juga bisa melakukan apapun pada kita. Pemimpin itu perkasa. Kami yang terkuat. Pemimpin, kami mencintaimu. Hahaha. Kata-kata Liu Yuseng sangat mendorong semua kelompok tentara bayaran. Meskipun tidak masuk akal, para anggota ini juga dipenuhi dengan kepercayaan diri pada saat ini. Ketakutan terhadap ahli proklamasi pembantaian bumi sebelumnya sudah luluh saat ini. Seorang ahli proklamasi bumi karnage dari legenda tampaknya tidak mungkin dikalahkan. Ye Yuan diam-diam menemukan itu lucu di dalam hatinya. Orang ini benar-benar tahu bagaimana mengambil kesempatan untuk memenangkan hati orang-orang. Tetapi untuk dapat membuat kelompok mercenari laut hijau menumbuhkan formasi kesatuan mendalam roh sejauh ini, Liu Yuseng ini memang bukan seseorang yang sederhana. Jika bukan karena bertemu dengan seorang ahli seperti Tan Si, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah bagi Liu Yuseng untuk masuk dan keluar dari wilayah perbatasan Laut Iblis Caotik. Tan Si marah sampai wajahnya menjadi hitam. Bekas luka di wajahnya tampak bahkan lebih biadab. Tapi Tan Si tidak berdali atas apapun. Di Laut Setan Caotik, tempat semacam ini, kekuatan adalah modal untuk berbicara. Dia tidak bisa melakukan apapun pada kelompok tentara bayaran ini. Mengatakan pembicaraan besar lainnya juga tidak membantu untuk masalah ini. Tatapannya menyapu wajah semua orang dalam kelompok tentara bayaran, ingin menemukan ahli tersembunyi itu. Ketika tatapannya menyapu Ye Yuan, itu berhenti sejenak. Bertahun-tahun tinggal di antara hidup dan mati membuat kekuatannya meningkat dengan margin yang besar. Itu juga membuat persepsinya menjadi sangat tajam. Ketika Tan Si pertama kali melihat Ye Yuan, ia merasa bahwa Ye Yuan berbeda dari yang lain. Tetapi segera, dia sendiri menyangkal pemikirannya. Karena kultifasi Ye Yuan terlalu rendah, dan usianya juga terlalu mudah. Sama sekali tidak mungkin menjadi ahli tersembunyi itu. Tapi selain Ye Yuan, dia tidak bisa menemukan orang mencurigakan sama sekali. Apa yang kamu lihat, kamu berkelahi atau tidak? Jika kamu tidak berkelahi, kita masih harus bergegas dengan perjalanan kita. Liu Yuseng berkata dengan angkuh. Tang Si melirik Liu Yuseng dan berkata dengan mendengus dingin, anggap dirimu beruntung hari ini. Berdoa lah agar kamu tidak mendarat di tanganku. Selesai berbicara, sosok Tan Si bergerak, dan dia menghilang di depan mata semua orang. Hahaha, pakar proklamasi pembantaian bumi dikirim berkemas oleh grup mercenari Laut Hijau kita. Kembali ke kota Luoding kali ini, status grup mercenari Laut Hijau kita mungkin akan menjadi transcendent. Liu Yuseng berkata sambil tertawa besar. Yan Jun juga menggenggam tangannya dan memberi selamat padanya. Selamat, kakak Penatua Liu. Agar kakak-kakak Liu dapat mengusir ahli proklamasi pembantaian bumi pergi, kelompok tentara bayaran Laut Hijau sepenuhnya layak menjadi kelompok tentara bayaran nomor satu di luo kota Ding. Dari akhirat, tidak ada orang lain yang akan bisa melampaui. Haha, itu tidak masalah. Kali ini, itu semua masih berkat pemilik Yan. Jika bukan karena kamu mempekerjakan kami kali ini, kami tidak akan memiliki kesempatan ini. Liu Yuseng sangat bersemangat dan antusias pada saat ini. Ahli proklamasi pembantaian bumi, mereka semua eksistensi legendaris bagi mereka. Orang harus tahu bahwa di suatu tempat sebesar Laut Setan Caotik, berapa juta ahli rilem pencerahan surga ada. Tapi proklamasi pembantaian bumi hanya mencatat 500 orang. 500 orang ini adalah eksistensi paling kuat di antara seniman bela diri surga pencerahan alam. Rumor mengatakan bahwa para ahli proklamasi bumi Carnage melintasi alam untuk mengalahkan alam paseles biasa bukanlah hal yang sulit. Dari ini, orang bisa tahu betapa tangguh kekuatan para ahli proklamasi bumi Carnage. Untuk bisa mengusir ahli seperti itu, cukuplah membiarkan Green Mercenary Group menjadi terkenal di seluruh dunia. Itu, bukannya aku ingin menuangkan air dingin, orang itu mungkin, kata-kata Ye Yuan diucapkan di tengah jalan. Dia dihentikan oleh Yan Jun. Bab 864 Tuanku, jangan membuat ramalan surgawi lagi. Yan Jun dipenuhi dengan teror setelah insiden itu. Saat Ye Yuan berbicara barusan, itu segera memberi semua orang ketakutan besar. Mengatakan apapun, itu akan datang. Jika mulut gagak Ye Yuan terus berbicara, mereka bahkan akan khawatir apakah itu akan menarik pembangkit tenaga listrik dewa alam. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www. kom untuk berkunjung. Ye Yuan mengedipkan matanya dua kali, menunjukkan dia tidak akan bicara lagi. Baru saat itulah Yan Jun menghela nafas lega dan melepaskan tangannya. Ye Yuan berkata dengan wajah polos, aku hanya memperingatkan kalian sedikit karena niat baik. Apakah itu perlu? Perlu, Yan Jun dan Liu Yuseng berteriak dengan satu suara. Menakut-nakuti Tansi, pesta akhirnya berangkat dalam perjalanan sekali lagi. Para ahli di wilayah ini pada dasarnya semua dibunuh oleh Tansi. Sepanjang jalan, itu menjadi jauh lebih santai. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bertengkar. Dan berkat kalimat terakhir Ye Yuan yang tidak keluar dari mulutnya, Tansi sebenarnya tidak datang untuk menemukan masalah juga. Namun di sepanjang jalan, Liu Yuseng mempertahankan semangatnya hingga 120 persen untuk menanggapi serangan Tansi. Meskipun kata-kata Ye Yuan tidak diucapkan selesai, dia membawanya ke hati. Berurusan dengan Tansi, pakar semacam ini, dia juga tidak berani mengendur. Jika tidak ada formasi kesatuan mendalam roh, dia pasti akan langsung dibunuh dengan mudah. Tapi tidak tahu kenapa, Tansi juga tidak pernah muncul lagi. Sebenarnya, bukan karena Tansi benar-benar tidak muncul sebelumnya. Dia selalu mengikuti di dekat kafilah dagang. Bahkan ada satu waktu di mana dia ingin menyelinap menyerang. Tapi setiap serangan menyelinap, dia akan selalu ditakuti oleh akal surgawi yang samar-samar terlihat. Tindakannya tidak bisa bersembunyi dari mata dan telinga Ye Yuan sama sekali. Ye Yuan hanya memperingatkannya untuk tidak bertindak gegabuh tanpa berpikir hati-hati dengan akal surgawi. Baru pada saat itulah Tansi mengkonfirmasi bahwa benar-benar ada seorang ahli yang kekuatannya adalah level yang lebih tinggi darinya dalam karavan perdagangan ini. Pihak lain tidak ingin membuka identitasnya, itu sebabnya dia akan menggunakan metode semacam ini untuk memperingatkannya. Jika dia benar-benar tidak masuk akal untuk menghargai bantuan, pihak lain kemungkinan akan benar-benar membuat langkah untuk membunuh. Tansi membunuh orang seperti lalat, tetapi itu tidak berarti dia tidak takut mati. Melemparkan telur ke batu, hal semacam ini, dia tidak akan melakukannya. Meskipun Ye Yuan membenci pembunuhan Tansi karena kebiasaan melihat, dia juga bukan orang yang bertele-tele. Orang-orang seperti Tansi terlalu banyak di Laut Setan Cautik, benar-benar tidak bisa dibunuh. Karena Tansi masuk akal, maka Ye Yuan tidak akan repot untuk bergerak padanya. Setelah ini, Ye Yuan menggunakan api untuk membuat klon untuk pergi di kereta, tapi dia sendiri memasuki pagoda surga luas untuk mengolah. Berbicara tentang itu, ranah kultifasi Ye Yuan meningkat dua tahun ini agak cepat. Namun kecepatan pemahaman konsep melambat. Sulit baginya untuk menjadi waktu luang. Ye Yuan secara alami tidak bisa menyianyikannya. Di dalam ruang kesadaran Fast Heaven Stella, alis Ye Yuan berkerut, bergumam pada dirinya sendiri, langkah terakhir Supreme True Intent yang menghamuskan ini, bagaimana saya harus menyeberang. Tidak heran spirit bristle orang itu begitu kuat. Maksud sebenarnya dari scorching True Intent ini sungguh kuat. Tidak mudah untuk dipahami. Ye Yuan sudah mencapai langkah terakhir untuk memahami Supreme True Intent yang menghamuskan. Perasaan itu sudah jelas benar untuk disentuh. Tapi Ye Yuan terus gagal untuk memahami sedikit itu. Legenda mengatakan bahwa ketika Supreme True Intent yang menghamuskan di budidayakan secara ekstrim, itu bisa membakar segudang kehidupan, tak terkalahkan. Dapat dilihat dari ini seberapa kuat niat sejati tertinggi ini. Tapi semakin kuat masalahnya, semakin sulit untuk memahaminya juga. Ye Yuan telah maju di jalan ini selama bertahun-tahun dan meminjam bantuan Fast Heaven Stella sebelum mencapai batasnya saat ini. Tetapi ingin menembus rintangan terakhir ini tidak mudah. Di dalam ruang kesadaran ini, Ye Yuan telah menderita kebaikan tahu berapa banyak rasa sakit. Namun langkah terakhir ini, ia terus gagal melihat harapan. Ye Yuan tiba-tiba menamparkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, mengapa aku begitu bodoh. Teknik bela diri Spirit 9 Teknik bela diri sendiri define awalnya berisi atribut api maksud sejati di dalam. Roh brisel bahwa sesama juga dilatih dalam teknik bela diri sebelum memahamin niat sebenarnya tertinggi, saya bersikeras mengabaikan jalan pintas dan tidak mengambilnya, bukankah itu benar-benar bodoh. Itu juga bahwa kemampuan pemahaman Ye Yuan terlalu tinggi. Sepanjang jalan, sebagian besar waktu adalah dia memahami niat sejati tertinggi, dan menciptakan teknik bela diri sendiri. Menjelang akhir, ia jarang menggunakan metode kultivasi Spirit Brisel 9 yang define art lagi. Setelah kebiasaan semacam ini terbentuk, itu akan membentuk stagnasi serius, membuat Ye Yuan meremehkan untuk mempelajari poin-poin bagus dari teknik bela diri lainnya. Dia tidak menyadari bahwa generasi masa depan semuanya berdiri di pundak para pendahulu. Sebagai seni surgawi, bagaimana kekuatan teknik bela diri Spirit Brisel 9 yang define art menjadi biasa. Melatih serangkaian teknik bela diri ini ke lingkaran kesempurnaan yang hebat, Ye Yuan scorching true intent akan tercapai secara alami. Mengikuti teknik bela diri untuk memahami niat sejati tertinggi jauh lebih mudah daripada memahaminya dari udara tipis. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam. Kesadarannya mengundurkan diri dari Fast Heaven Stella, dan dia mulai merenungkan metode budidaya Spirit Brisel 9 yang define art. Mulai dari langkah pertama, absolute yang finger, Ye Yuan perlahan merapikan urutan ide teknik bela diri ini. Dengan pemahaman Ye Yuan terhadap sincing true intent dan transmission true intent saat ini, dia memiliki pemahaman baru ketika dia memahami teknik bela diri ini lagi. Sebagai seperangkat seni surgawi, Spirit Brisel 9 yang define art awalnya diturunkan dalam nada yang sama. Teknik bela diri secara alami diturunkan secara linear juga. Ye Yuan mengingat kembali komprehensinya terhadap niat sejati dan menemukan bahwa rangkaian teknik bela diri ini mengikuti sepanjang jalur pengembangan niat sebenarnya dan menciptakan serangkaian metode kultivasi ini. Tingkat keempat, palem api surgawi. Tingkat kelima, cloud converging fire. Tingkat keenam, eh, void fire mark. Ye Yuan menemukan keterkejutannya bahwa menumbuhkan teknik bela diri Spirit Brisel 9 yang define art ke tingkat keenam sudah mencapai tingkat niat sejati tertinggi. Bukankah itu berarti bahwa selama dia berkultivasi sesuai dengan rutinitas yang ditentukan, dia akan sudah memahami niat sejati tertinggi sekarang. Penemuan ini membuat Ye Yuan tersenyum pahit tanpa akhir. Itu benar-benar duduk di gunung harta tetapi mengetahuinya. Tiga tingkat terakhir dari teknik bela diri, masing-masing tingkat berhubungan dengan tiga tahap niat sejati tertinggi. Selama Ye Yuan sepenuhnya memahami makna mendalam terakhir dari sembilan Suns Burning Heaven, memahami tahap kesembilan yang menghamuskan Supreme True Intent secara alami tidak akan sulit. Sebenarnya, ini benar-benar tidak dapat disalahkan pada Ye Yuan. Pemahamannya dalam SWAT Dao terlalu kuat, menghasilkan teknik bela diri yang ia ciptakan untuk menjadi lebih kuat daripada gerakan Spirit Bristle 9 yang define art. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa pemahaman Ye Yuan ke dalam niat sejati tertinggi pedang Dao sudah mencapai tahap kelima. Tiba-tiba berbalik, tetapi orang itu berada di bawah cahaya yang memudar. Aku bergegas maju dengan membabi buta, tetapi mengabaikan pemandangan di belakangku. Ye Yuan berkata dengan napas emosional. Tidak ada yang tidak akan berbuat salah. Itu tidak mungkin untuk Ye Yuan juga. Ye Yuan terlalu percaya diri dengan kemampuan pemahamannya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa pemahamannya tentang Marsial Dao baru saja dimulai selama 10 tahun. Tanpa akumulasi waktu, bagaimana mungkin niat sejati tertinggi yang sangat mendalam ini begitu mudah untuk dipahami. Memang benar bahwa roh Raja Bulu Surgawi itu kuat. Tapi waktu yang dihabiskannya terbenam dalam Dao ini adalah apa yang Ye Yuan tidak bisa mengejar bahkan jika dia mencambuk kudanya. Berpikir melalui tautan ini, Ye Yuan tidak lagi ragu-ragu dan mulai mengolah teknik bela diri tambahan Spirit Bristle 9 yang di Fine Art lagi. Ye Yuan tidak mengendur, dia mulai berkultivasi dari jari absolute yang tingkat pertama. Ini adalah sistem teknik bela diri yang lengkap. Kehilangan tautan apapun dapat menyebabkan pengaruh besar pada pemahaman di belakang. Dengan pengalaman dan pengetahuan Ye Yuan, dia secara alami tidak akan membuat kesalahan di sini. Tetapi ketika dia benar-benar mulai mengembangkan teknik bela diri ini, dia masih menemukan bahwa dia memikirkan hal-hal yang terlalu sederhana. Sebuah baris dari sebuah puisi. Bab 865 Teknik bela diri di beberapa tingkat pertama, Ye Yuan dicapai dengan kemahiran tinggi. Dia hanya menghabiskan waktu kurang dari dua hari untuk menyelesaikannya. Tapi ketika dia mencapai tingkat ke-6, kecepatan Ye Yuan turun tiba-tiba. Void Fire menandai teknik bela diri ini adalah titik terobosan dari niat sejati tertinggi, sangat sulit untuk dilatih. Ye Yuan menghabiskan waktu setengah bulan sebelum nyaris tidak berhasil melatihnya untuk pencapaian kecil. Itu masih selangkah lagi dari memahami maksud sejati tertinggi. Tapi menumbuhkan Void Fire Mark dikuatkan dengan pemahaman Ye Yuan sendiri sebelumnya. Itu masih membuatnya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Supreme True Intent yang menghanguskan. Masih ada satu permata kekacauan terakhir. Sepertinya tanpa menggunakan permata kekacauan ini, aku mungkin tidak akan bisa memahami maksud sebenarnya yang sangat panas dalam waktu singkat. Ye Yuan berkata dengan napas emosional. Permata kekacauan diperas dari Long Teng, Ye Yuan akhirnya akan menggunakannya juga. Ye Yuan sangat tegas dan tidak memiliki banyak raguan sebelum langsung menembakkan permata kekacauan ke dalam Fast Heaven Stella. Serang sementara setrika panas, Ye Yuan merasa bahwa dia hanya selangkah dari niat sejati tertinggi. Baja halus perlu digunakan di tepi pisau. Permata kekacauan ini, tidak ada rasa tidak mau digunakan. Selain itu, Ye Yuan tahu bahwa di Laut Setan Caotik, hanya dengan memiliki kekuatan yang kuat dia bisa memastikan keselamatannya sendiri. Berbeda dari tempat lain, Laut Setan Caotik tempat semacam ini, seniman bela diri yang memahami maksud sebenarnya tertinggi dapat ditemukan di mana-mana. Ketika Ye Yuan menghadapi mereka, dia tidak akan memiliki banyak keuntungan. Oleh karena itu, pemahaman atas niat sejati tertinggi kedua, sangat penting baginya. Berikutnya adalah pelatihan teknik bela diri suram. Setiap hari, Ye Yuan akan berlatih sesuai dengan serangkaian gerakan Void Fire Mark. Proses ini sangat suram, tapi Ye Yuan menemukan kegembiraan di dalamnya dan tidak pernah lelah. Tetapi efek dari fokus pada kultivasi juga terlihat. Setelah satu bulan, Mark Void Fire Ye Yuan akhirnya diolah menjadi pencapaian besar. Tetapi ini masih kurang beberapa tingkat pencapaian dari memahami maksud sejati tertinggi. Ye Yuan yakin bahwa selama dia berkultivasi kelingkaran kesempurnaan yang besar, dia pasti bisa memahami niat sejati tertinggi. Tiga bulan berikutnya, dia masih berkultivasi tanpa mengetahui kelelahan. Ye Yuan praktis tidak punya waktu istirahat, keadaannya seolah-olah dia menjadi gila. Akhirnya, satu hari setelah tiga bulan, jejak transparan dipecat oleh Ye Yuan ke dalam kekosongan. Ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajah Ye Yuan saat dia berkata, akhirnya selesai. Mengagumkan Supreme True Intent, memang sangat luar biasa kuat. Ini baru saja menembus tahap pertama, dan kemungkinan akan menjadi lebih kuat daripada tahap ketiga saya. Azure Deeper Floating Zero Sword. Void Fire Mark yang sedang diolah ini akan menunjukkan tanda warna kuning cemerlang ketika baru saja dimulai. Ketika dibudidayakan untuk pencapaian besar, itu adalah tanda warna kuning muda. Dan jejak transparan yang diluncurkan adalah ciri khas dari Void Fire Mark yang sedang diolah hingga kelingkaran kesempurnaan yang hebat. Ye Yuan juga mengandalkan langkah ini untuk akhirnya memahami Supreme True Intent yang menghanguskan. Mulai dari melangkah ke Nine Heavens Road hingga sekarang, kira-kira waktu 10 tahun telah berlalu. Ye Yuan akhirnya memahami niat sejati tertinggi kedua. Agitasi di hatinya bisa dibayangkan. Pemahaman yang sangat tinggi dari Supreme True Intent ini jauh dari secepat Azure Deeper Floating Zero Sword. Ye Yuan juga menenggelamkan upaya besar ke jalan ini. Tepat di dalam ruang Fast Heaven Style ini, Ye Yuan membeku sampai mati. Dewa tahu berapa kali. Meskipun itu bukan kematian sejati, perasaan seperti itu terasa seperti dia pernah mengalaminya. Orang-orang yang kurang memiliki kemauan, hanya penderitaan yang cukup untuk membuat mereka gila, apalagi berbicara tentang memahami. Sekarang, upaya melelahkan Ye Yuan akhirnya berhasil kembali. Niat sejati tertinggi kedua ini adalah kesuksesan tonggak bagi Ye Yuan. Karena ada banyak seniman bela diri yang mampu memahami niat sejati tertinggi, tetapi memahami dua niat sejati tertinggi yang ada di minoritas. Tidak ada alasan lain, ada batas kekuatan seseorang. Energi seseorang terbatas. Memahami niat sejati tertinggi sudah menghabiskan energi yang luar biasa. Bagaimana mungkin masih ada orang dengan energi untuk memahami yang kedua? Untuk dapat memahami niat sejati tertinggi kedua dan mencapai alam raja surgawi, tidak ada yang bukan kekuatan utama dari alam surgawi dengan kekuatan jauh melebihi mereka yang berada di peringkat yang sama. Jika pemahaman Azure Deeper Floating Zero Sword masih memiliki beberapa elemen menjadi oportunistik, maka intent Supreme True Scorching ini dipahami oleh Ye Yuan sedikit demi sedikit tidak terbantahkan. Temukan novel yang disahkan di Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Proses ini, dia hanya menghabiskan waktu 10 tahun. Jika Roh Bristle Divine King tahu bahwa Ye Yuan hanya menggunakan 10 tahun untuk memahami Supreme True Intent yang membakar, dia pasti akan terkejut sampai rahangnya menyentuh tanah. Masih ada dua bulan lagi. Aku bertanya-tanya kekuatan macam apa yang akan menggabungkan niat benar sejati yang menghanguskan dengan gelombang naga pangkat roh yang dihasilkan bersama. Ye Yuan berkata agak bersemangat. Meskipun kekuatan tahap pertama Scorching True Intent kuat, itu jelas belum memenuhi persyaratan Ye Yuan. Saat itu, Ye Yuan melakukan fusi antara senting True Intent dan gelombang naga dan menciptakan Flame Movement Carnage. Tapi kekuatan Flame Movement Carnage sudah tidak memadai saat ini. Ketika Ye Yuan menghadapi musuh saat ini, sebagian besar keadaan adalah untuk secara langsung menggunakan pangkat roh Coiling Dragon Heaven Devastating Palem. Sekarang dia memahami niat sejati tertinggi, menggabungkan peringkat roh melingkar naga surga yang menghancurkan Palem dan Supreme True Intent yang menghanguskan, kekuatannya pasti akan agak mengesankan. Sisa waktu dua bulan ini, Ye Yuan berencana melakukan hal ini. Tanpa diragukan lagi, tingkat kesulitan menyatu dengan Supreme True Intent yang menghanguskan dan niat tertinggi yang menghanguskan Coiling Dragon Heaven Devastating Palem adalah kebaikan yang tahu berapa kali lebih tinggi dibandingkan dengan Flame Movement Carnage. Fusi sebelumnya hanya bisa diperlakukan sebagai referensi juga. Tetapi dengan pengalaman Flame Movement Carnage, Ye Yuan memiliki arah untuk bekerja, yang merupakan resonansi. Saat itu ketika dia menggabungkan niat benar yang menyengat dan naga langit yang menghancurkan surga, Ye Yuan hanya menggunakan Flame Movement Carnage setelah meledakkan tinju yang tak terhitung jumlahnya dan menemukan titik resonansi dari niat sebenarnya dan tubuh yang berdaging juga. Apa yang ingin dia lakukan saat ini adalah menemukan titik resonansi dari niat sejati tertinggi dan gelombang naga pangkat roh. Ye Yuan perlahan menutup matanya dan mulai merasakan, mencari titik terobosan dari dua jenis atribut yang sama sekali berbeda ini. Menggabungkan niat sejati tertinggi dan teknik bela diri tubuh berdaging, mungkin hanya Ye Yuan orang aneh semacam ini yang bisa melakukannya juga. Pencerahan surga biasa para seniman bela diri kerajaan, lupakan niat sejati tertinggi, tubuh berdaging mereka mungkin bahkan tidak satu per seribu sekuat kekuatan Ye Yuan. Tetapi proses ini tidak membuat kemajuan yang mulus. Setelah dua bulan, Ye Yuan masih tidak menemukan titik resonansi, tetapi efek permata kekacauan sudah berakhir. Dalam periode waktu ini, ranah kultifasi Ye Yuan juga diam-diam menerobos ke pencerahan surga tingkat kedua. Ye Yuan tidak punya pilihan selain menyingkirkan emosinya dan kembali ke kenyataan. Tuan Ye, kita telah mencapai Cloud Transian City. Di luar gerbong, suara Yan Jun yang sangat sopan memanggil Ye Yuan. Mengerti, Ye Yuan merespons dengan dingin, suaranya agak serak. Tapi begitu dia turun dari kereta, itu membuat Yan Jun melompat ketakutan, Tuan Ye, apa yang terjadi padamu? Ye Yuan saat ini memiliki mata cekung dalam dan wajah pucat, jelas sangat kuyuh. Seolah-olah dia menderita penyakit serius. Meskipun hanya 20 hari berlalu total dalam kenyataannya, bagi Ye Yuan, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Setengah tahun ini, dia benar-benar berkultivasi dengan heboh dan tidak benar-benar beristirahat. Bersantai sekaligus saat ini, seluruh orang Ye Yuan memiliki kelelahan yang tak terlukiskan. Jangan khawatir, aku mengolah metode penanaman jiwa surgawi. Kekuatan jiwaku sangat kelelahan, beristirahat sejenak, dan aku akan baik-baik saja. Ye Yuan melambaikan tangannya dan dengan santai mengarang cerita. Cloud Transian City ini adalah kelompok tujuan orang. Itu adalah kota paling terpencil di Laut Setan Cautik. Bab 866 Di Laut Setan Cautik, bahkan jika orang-orang berada di kota, menghunus pedang dengan kata-kata perselisihan juga sering terlihat. Selama itu bukan pembantaian, tidak ada yang akan peduli padamu. Oleh karena itu, orang tanpa kekuatan semua harus menyelipkan ekornya di antara kaki dan berperilaku. Tidak ada aturan untuk dibicarakan di sini. Kekuatan adalah yang tertinggi untuk semuanya. Untuk bertahan hidup, seniman bela diri secara alami membentuk faksi dan geng. Sangat sulit untuk bertahan hidup di sini sendirian. Cloud Transian City hanyalah sebuah kota kecil. Populasinya tidak banyak. Tempat ini jelas bukan titik akhir Ye Yuan. Tujuan sejatinya adalah inti dari Chautic Devil Sea, Slaughter Steps. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Dan kota Cloud Transian memiliki susunan transmisi yang mengarah ke Slaughter Steps. Terlepas dari susunan transmisi, satu masih memerlukan item lain untuk masuk ke Slaughter Steps. Ini juga salah satu tujuan Ye Yuan datang ke sini. Tidur ini, Ye Yuan tidur sampai langit menjadi gelap dan dia pingsan, melewati hari ketiga sebelum dia bangun. Saat dia pergi, Ye Yuan menemukan bahwa suasananya tidak tepat. Pemilik Yan, kalian, apa yang terjadi? Ekspresi Yan Jun gelap seperti air. Dia duduk di sana sendirian dan diam. Di matanya sebenarnya samar-samar berisi air mata. Ini membuat Ye Yuan sangat heran. Meskipun kekuatan bela diri Yan Jun tidak terlalu bagus, dia benar-benar pria yang tangguh dalam kesan Ye Yuan. Apa yang sebenarnya bisa membuatnya duduk sendirian di sini dengan air mata menetes di matanya? Yan Jun tidak mendengar kata-kata Ye Yuan sama sekali, masih menatap kosong di sana. Pemilik Yan, Ye Yuan pergi dan sedikit menyentuh Yan Jun sedikit. Yan Jun tiba-tiba kaget bangun dan berkata, M Tuan Ye. Kakamu bangun. Yan Jun memiliki penampilan seperti dia kehilangan jiwanya, membuat Ye Yuan menghasilkan firasat buruk. Pemilik Yan, ada apa denganmu? Di mana sisanya? Di mana Nyonya dan Ling Er? Ye Yuan bertanya. Saat Yan Jun mendengar, air mata mengalir tak terkendali saat dia tersedak dengan sedih. Ling Er dia. Dia. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia berkata, apa yang terjadi pada Ling Er? Pagi ini, kami pergi untuk menyerahkan barang-barang. Suang Er dan Ling Er tetap tinggal di penginapan. Suang Er baru saja pergi sebentar, tapi aku tidak berharap. Tidak berharap. Mengatakan sampai di sini, Yan Jun tersedak dan benar-benar tidak bisa melanjutkan lagi. Ekspresi Ye Yuan sedikit turun, dan dia berkata, Ling Er hilang. Yan Jun menganggupkan kepalanya dengan susah payah, dengan sangat sedih. Beberapa tahun yang lalu, dia kehilangan putrinya di Cloud Transient City ini juga. Hasilnya adalah ia menyerahkan semua asetnya sebelum nyaris tidak berhasil menyelamatkan nyawa putrinya. Sejak itu, Yan Jun mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya dengan putus asa, untuk mengobati penyakit kronis yang berulang pada putrinya. Dia tidak berpikir bahwa setelah selang waktu beberapa tahun, adegan yang sama persis benar-benar dimainkan sekali lagi. Menuju Yan Ling gadis kecil ini, Ye Yuan cukup memujanya juga. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan memiliki banyak kemunduran dalam hidupnya. Ini membuat perasaan belas kasihnya bergerak. Menjadi terdiam sesaat, Ye Yuan bertanya, Pemilik Yan, jangan panik dulu. Ceritakan tentang situasi saat itu. Tapi Yan Jun menjabat tangannya dan berkata, tidak ada situasi khusus juga. Suang R baru saja pergi sebentar, lalu ketika dia kembali ke rumah, Ling R sudah pergi. Secara virtual, hampir identik dengan yang terakhir kali. Aku sudah meminta kakak Liu agar mereka semua pergi keluar dan mencari, tetapi setengah hari sudah berlalu. Tidak ada berita sama sekali. Mata Ye Yuan bersinar, dan dia bertanya, persis sama seperti terakhir kali. Apakah Anda tahu siapa yang menyergap Ling R terakhir kali atau tidak? Yan Jun menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, kami sama sekali tidak melihat wajah orang itu. Dia hanya membuat kami mengirimkan kristal esensi bumi ke titik yang ditentukan. Kami mendengar suara tangisan bayi dan pergi mencari Ling R. Berbalik untuk melihatnya, kristal esensi bumi sudah lama hilang tanpa jejak. Mendengar urayan Yan Jun, Ye Yuan tenggelam dalam pikirannya. Waktu sebelumnya, pihak lain jelas sudah berencana membunuh Sandera. Hanya saja pihak lain tidak berharap hidup Ling R sebenarnya begitu ulet, bertahan dengan kuat selama beberapa tahun, sehingga akhirnya diperlakukan dengan ama oleh Ye Yuan. Jika itu hanya penculikan dan pemerasan, metode pihak lain mungkin akan dipotong dari kain yang sama seperti terakhir kali. Tepat saat mereka berbicara, Liu Yuseng berjalan dengan tergesa-gesa. Pemilik Yan, saudara-saudaraku sudah bertanya sekitar dan tidak punya kabar Ling R. Tapi, Liu Yuseng ragu-ragu. Yan Jun membeku dan tiba-tiba berkata, tapi apa? Mungkinkah? Liu Yuseng menganggup dan menyerahkan selembar kertas. Ekspresi Yan Jun tidak bisa membantu berubah secara drastis ketika dia menerimanya dan melihat. Ye Yuan melihatnya dengan jelas dari belakang. Slip kertas menulis, malam ini di tengah malam, gudang utara kota. Satu miliar kristal esensi bumi. Hanya Yan Jun yang diizinkan datang sendiri. Serahkan uang di satu tangan, orang di tangan lain. Memang, pola yang sama dari metode terakhir kali. Seolah-olah seseorang sengaja melirik Yan Jun, untuk benar-benar menggunakan metode yang sama padanya dua kali. Tanpa ragu, ini dilakukan oleh orang yang sama. Ye Yuan juga bisa tahu dari skill itu untuk merusak meridian bahwa pihak lain benar-benar seorang seniman bela diri dengan kekuatan yang sangat tangguh. Ye Yuan diam-diam mundur dari kerumunan dan datang ke jalanan. Setelah satu jam, Ye Yuan bermain dengan dupa pendek di tangannya saat dia berkata sambil tersenyum, saya tidak berpikir bahwa saya harus menggunakan Anda lagi. Apa yang Ye Yuan pegang di tangannya adalah tepatnya dupa penuntun jiwa yang digunakan untuk menemukan Lu Air saat itu. Tetapi dupa pemandu jiwa yang dia sempurnakan kali ini adalah kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan waktu itu. Persepsinya terhadap kekuatan jiwa juga jauh lebih tajam. Dia perlahan-lahan datang ke kamar Ling Air, mendorong membuka pintu, dan menemukan bahwa Lin Suang saat ini di dalam memegang barang Ling Air dalam sebuah jejak. Ye Yuan menghela nafas dan berkata kepada Lin Suang, tidak perlu sedih lagi, nyonya. Aku punya cara untuk menemukan Ling Air. Lin Suang awalnya berwajah pucat, hampir tanpa tanda-tanda kehidupan di matanya. Mendengar kata-kata Ye Yuan, dia langsung melompat dan meraih lengan Ye Yuan, seolah-olah dia gila ketika dia berkata, Tuan Ye, kamu. Apa yang kamu katakan itu benar? Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, aku sudah memiliki beberapa dugaan. Hanya saja aku masih perlu mengonfirmasi sedikit. Nyonya, apakah anda memiliki barang pakaian yang sering Ling Air pakai? Pinjamkan kepada saya menggunakan. Mata Lin Suang akhirnya bersinar dengan kehidupan ketika dia buru-buru menganggup dan berkata, tunggu sebentar, Tuan Ye. Aku akan segera mengambilnya untukmu. Tak lama, Lin Suang membawa sepotong pakaian kecil dan indah. Ye Yuan langsung menyalakannya bersama dengan Soul Guiding Incense. Pada saat yang sama, hati Ye Yuan bergerak sedikit, dan Firi muncul di depannya. Berapi api, kamu mengikuti Soul Guiding Dupa dan melihat di mana mereka bersembunyi Ling Air. Ya, kakak. Firi menerima pesanan dan berubah menjadi gumpalan api, mengikuti sehelai aroma keluar dari ruangan. Melihat adegan ini, Lin Suang sangat terkejut. Setelah Firi pergi, Ye Yuan berkata kepada Lin Suang, sebenarnya, saya percaya Anda dan pemilik yang juga memiliki beberapa dugaan di hati Anda, bukan? Kecuali, orang itu, Anda merasa tidak mampu memprovokasi, jadi Anda tidak bisa, aku tidak mau berpikir terlalu banyak. Menyelamatkan Ling Air kali ini, kau dan pemilik yang seharusnya tidak terlibat dalam situasi yang berantakan ini lagi. Munculkan cara lain untuk mencari nafkah di luar Chaotic Devil Sea. Ye Yuan sangat menyadari darah dan kekejaman Chaotic Devil Sea. Tanpa kekuatan bela diri mutlak, sama sekali tidak ada cara untuk memastikan keselamatan keluarga seseorang. Metode perdagangan perjalanan semacam ini untuk mencari nafkah tampak seperti keuntungan yang sangat tinggi, tetapi sebenarnya, itu hanya sekedar mesin penghasil uang yang tersebar dan dibesarkan. Kekuasaan atas hidup dan mati masih dikendalikan di tangan orang lain. Lupakan tentang Yan Jun, bahkan Liu Yuseng veteran seperti ini tidak mungkin cocok dengan partai lain. Bab 867. Di tempat tersembunyi di kota, tiga pria saat ini sedang mengawasi seorang gadis kecil. Salah satu dari mereka mengenakan baju besi ringan, dia tinggi dan tegap. Jelas, dia adalah pemimpin dari tiga orang ini. Tuanku, gadis ini tidak berperilaku baik. Mari kita merawatnya dengan baik. Salah satu seniman bela diri berkata sambil melemparkan tamparan pada wajah gadis kecil itu dengan sebuah pukulan. Gadis kecil itu tidak berani berjuang lagi setelah dipukul. Tapi tatapan keras kepala itu terlihat secara keseluruhan. Gadis itu yang dibicarakan orang itu adalah Yan Ling yang hilang. Yan Ling saat ini diikat di kursi, berjuang tanpa henti. Dia memelototi ketiga orang itu dengan marah, dipenuhi dengan kebencian. Diculik terakhir kali, dia masih muda dan tidak merasakan apa-apa sama sekali. Tetapi penderitaan beberapa tahun ini membuat hidupnya lebih buruk daripada hidup di neraka. Poin ini juga membuat Yan Ling jauh lebih dewasa dibandingkan dengan mereka yang seusia. Oleh karena itu, diculik oleh orang-orang ini, Yan Ling sangat jijik oleh mereka. Orang yang mengenakan baju besi ringan memandang Yan Ling, matanya dipenuhi keraguan saat dia bergumam. Saat itu, aku jelas menggunakan pulse severing divine palm untuk memotong meridian gadis ini. Aku tidak menyangka itu setelah selang waktu beberapa tahun, dia benar-benar pulih. Benar-benar tak terbayangkan. Ekspresi dua orang lainnya berubah, dan mereka berkata, tidak mungkin, kan. Kekuatan pulse palm pemutaran surgawi Milord sangat luar biasa. Lupakan seorang gadis kecil, bahkan seorang seniman bela diri yang berpengalaman dalam pertempuran juga tidak bisa menahannya. Bagaimana gadis ini bisa mungkin pulih? Mungkinkah yang mulia, salah mengidentifikasi? Orang itu melambaikan tangannya dan berkata, mungkin aku akan mengenali gadis ini dengan keliru, tetapi orang tuanya, aku tidak akan mengidentifikasi mereka dengan keliru. Beberapa orang luar biasa yang datang ke Cloud Transient City untuk perjalanan perdagangan, aku tahu mereka menyukai telapak tanganku. Yan Jun adalah yang paling luar biasa di antara mereka. Saat itu, kesepakatan itu benar-benar meremas semua tabungannya. Aku tidak berpikir bahwa setelah beberapa tahun, dia telah mengumpulkan kekayaan yang cukup besar lagi. Hehehe, jadi apa? Bukankah mereka hanya babi yang dibesarkan yang mulia? Membantai begitu mereka menjadi gemuk. Dengan gadis ini di sini, apakah kita masih takut bahwa Yan Jun tidak tunduk dengan patuh? Kata seorang seniman bela diri. Huhu, itu benar, semua berkat babi gemuk ini sehingga aku dapat memiliki kekuatanku sekarang. Sekarang, kursi ini hanya selangkah lagi dari Paseles Rilem. Kata pria parubaya dengan baju besi ringan itu. Selamat, Tuan, Selamat, Tuan, Tuan, Tuan ku adalah ahli dalam proklamasi pembantaian bumi. Begitu kamu memasuki alam tanpa batas, prospek masa depanmu tidak akan terbatas. Pada saat itu, tentu saja kamu tidak akan pergi tanpa manfaat. Ketika dua orang mendengar ini, mereka berdua di samping mereka sendiri dengan sukacita. Pria parubaya dengan baju besi ringan itu sebenarnya adalah ahli proklamasi pembantaian bumi. Salah satu bawahan membungkuk tubuhnya dan bertanya, Tuan ku, bagaimana cara membuang gadis ini? Pria parubaya dengan baju besi ringan berkata dengan senyum kejam, terakhir kali, Pulse Severing Divine Palem tidak membunuhnya. Aku tidak percaya itu tidak bisa membunuhnya kali ini juga. Kali ini, aku-aku akan memutuskan semua meridiannya. Lihat bagaimana dia masih hidup. Bang, bang, bang. Tuanku, bawahan ini memiliki masalah penting untuk dilaporkan. Saat itu, suara ketukan keras tiba-tiba terdengar di luar pintu. Pria parubaya dengan baju besi ringan mengerutkan alisnya dan berkata, Masuk. Seorang bawahan mendorong pintu dan masuk. Datang di depan pria parubaya dengan baju besi ringan dalam kebingungan, dia berkata, tuanku, semuanya buruk. Seseorang, seseorang ingin menantangmu. Alis pria setengah bayar dengan baju besi ringan terangkat, dan dia tertawa keras ketika berkata, tantang aku. Hahaha, sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani mencari kematian seperti ini. Idakah dia tahu bahwa ini tuan kota-kota Transien Cloud adalah seorang pakar peringkat 463 tentang proklamasi pembantaian bumi. Ini, orang yang menantang itu hanyalah seorang pemuda pencerahan surga tingkat kedua, kata bawahan setelah dia ragu-ragu sejenak. Apa, pencerahan surga tingkat kedua berani menantang Tuan Xie Ying kita? Apakah ini seseorang yang mengeluh bahwa masa hidupnya terlalu lama dan lelah hidup? Haha, sungguh bercanda. Meskipun Cloud Transien City adalah kota kecil, reputasi Lord Xie Ying dikenal luas dan luas. Pang ini benar-benar tolol. Selama orang sedikit bertanya tentang hal itu sedikit, mereka tidak akan melakukan hal bodoh semacam ini juga. Kedua bawahan tampaknya telah mendengar lelucon yang sangat lucu, keduanya tertawa terbahak-bahak. Termasuk Xie Ying sendiri, sedikit tersenyum juga dan berkata kepada tiga bawahan, kalian perhatikan orang itu dengan amah. Aku akan pergi dan memenggal kepala anjing Pang itu dulu. Ya, yang mulia, tiga orang itu menyuarakan persetujuan mereka. Aturan Laut Setan Caotik adalah bahwa siapapun bisa menantang penguasa kota. Selama seseorang memiliki kekuatan untuk membunuh penguasa kota, mereka bisa menggantikannya. Selain itu, selama seseorang menantang, penguasa kota harus menerima tantangan itu, sampai semua pihak terbunuh. Berbicara secara logis, di bawah aturan semacam ini, penguasa kota yang diganti harus sering muncul. Namun dalam kenyataannya, kota Cloud Transient City, Lord Xie Ying sudah berada di posisi ini selama lebih dari satu dekade. Ketika dia mengambil posisi itu, tentu saja ada beberapa orang yang tidak yakin dan mengeluarkan tantangan kepadanya. tetapi pada akhirnya, mereka semua dibunuh olehnya tanpa kecuali. Perlahan-lahan, orang-orang yang berani menantangnya menjadi semakin kecil. Dan seiring dengan berlalunya waktu, kekuatan Xie Ying menjadi semakin kuat. Sepanjang jalan sampai nanti, Xie Ying menjadi pakar proklamasi pembantaian bumi. Sejak itu, tidak ada yang berani menantangnya lagi. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Hari ini memang tiba-tiba, ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun. Setelah Xie Ying pergi, ketiga bawahan semuanya tidak mendeteksi bunga lotus kecil yang tumbuh dari sudut dinding. Ye Yuan duduk di depan City Lord Manor dengan tenang, menutup matanya untuk bermeditasi, diam-diam menunggu kedatangan Xie Ying. Yang menantang Xie Ying tidak lain adalah Ye Yuan. Dari harapan Lin Suang, Ye Yuan tidak pergi dan menyelamatkan Ling Er segera. Sebagai gantinya, dia langsung datang ke City Lord Manor dan mengeluarkan tantangan kepada Xie Ying di depan semua orang. Apa yang Master Ye jual di labu? Dia hanya seorang alkemis. Kenapa? Kenapa dia pergi dan menantang City Lord Xie? City Lord Xie adalah pakar proklamasi pembantaian bumi. Menantang dengan kekuatannya, bukankah itu mencari kematian? Bukankah dia bilang dia membantu pemilik Yan sebelumnya menemukan putrinya? Bagaimana dia mencari sampai dia datang ke sini untuk menantang? The Green Sea Mercenary Group dan suami istri Yan Jun semua di sini menyaksikan. Anggota Green Sea Mercenary Group semuanya menggerakkan tangan, jelas sangat bingung dengan tindakan Ye Yuan. Lin Suang meraih tangan suaminya dengan erat dan berkata dengan ekspresi cemas di wajahnya, Suamiku, Tuan Ye pasti sudah menebak sesuatu dan ingin melampiaskan atas nama Ling Er. Tapi, tapi... ekspresi Yan Jun sangat jelek. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan Xie Ying sebelumnya, untuk dapat menculik Yan Ling di Cloud Transient City tanpa suara, siapa lagi yang bisa selain Xie Ying. Tuan Kota Xie Ying jelas tersangka terbesar. Tetapi bahkan jika dia tahu, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun juga. Proklamasi Bumi Carnet Juno, 463 ahli sama sekali bukan yang bisa dia tangani, apalagi City Lord Manor masih punya banyak pakar. Yan Jun awalnya sudah pasrah dengan nasibnya dan mengeluarkan semua tabungannya selama beberapa tahun terakhir untuk Xie Ying. Apa yang tidak dia sangka adalah Ye Yuan benar-benar berlari keluar dan menantang City Lord Xie Ying sendiri. Akhirnya, Yan Jun tidak tahan lagi dan datang di depan Ye Yuan untuk mendesak. Tuan Ye, saya tahu Anda memiliki niat baik. Tapi Xie Ying adalah ahli veteran proklamasi pembantaian bumi. Kekuatannya tidak dapat diduga. Menantang Kota Tuan, seseorang harus menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Anda melakukan ini untuk Ling Er, kita suami dan istri akan memiliki kesadaran bersalah selama sisa hidup kita. Bab 868 Tuan Ye, kami suami dan istri sudah tak henti-hentinya berterima kasih padamu karena merawat Ling Er. Tapi Xie Ying ini, dia benar-benar tidak dapat terpancing. Cepat pergi sekarang, tinggalkan Cloud Transient City, semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Lin Suang mendesak juga. Tapi suaranya belum memudar ketika seorang pria parubaya mengenakan baju besi ringan yang terbang di udara mendarat di depan Ye Yuan. Ha ha ha, tanpa persetujuan saya, Xie Ying, bahkan jika kalian ingin pergi, anda juga tidak bisa pergi. Karena anda mengajukan tantangan, anda harus memiliki kesadaran akan kematian. Pergi, kemana kalian pergi, Xie Ying berkata dengan arogan. Ketika Yan Jun melihat Xie Ying, matanya ingin memuntahkan api. Dia tidak tahan lagi dan berkata, Xie Ying, apakah kamu yang menculik Ling Er pergi? Yan Jun awalnya berpikir bahwa Xie Ying akan menyangkalnya. Dia tidak menyangka bahwa Xie Ying akan benar-benar tertawa terbahak-bahak dan berkata, jadi bagaimana jika ya? Apakah kristal esensi bumi yang ingin saya persiapkan? Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan anda. Meskipun ada orang bodoh yang menantang kursi ini, begitu waktunya habis, aku akan mengirim putrimu ke jalan yang sama. Jangan berpikir bahwa Pang ini dapat mengulur waktu. Xie Ying mengakuinya secara terbuka membuat Yan Jun semakin marah. Kalau bukan karena khawatir bahwa kekuatan pihak lain terlalu tangguh, dia benar-benar ingin naik dan mempertaruhkan nyawanya saat ini. Kamu, kamu dan aku tidak punya dendam, mengapa kamu ingin menargetkanku berkali-kali? Yan Jun mencela dengan marah. Xie Ying memandang Yan Jun dengan sedih dan berkata dengan jijik, kenapa? Hahaha, bercanda, apa kamu tidak tahu di tempat seperti apa kamu sekarang? Tempat ini adalah Laut Iblis Caotik. Di Cloud Transient City ini, aku raja. Semua milikmu adalah milikku. Apa yang dihitung sebagai beberapa kristal esensi bumi? Aku tidak menargetkanmu, tapi menargetkan kalian semua, pedagang-pedagang perjalanan wisata ini. Kalian memanfaatkan Caotik Devil sumber daya C untuk mendapat untung besar. Karena itu, saya biarkan Anda mengumpulkan, tunggu sampai Anda gemuk, lalu potong dan makan. Apa yang salah dengan itu? Alasan semacam ini mungkin sangat tidak masuk akal di dunia luar. Tetapi di Cloud Transient City ini, tidak terlalu sulit untuk dipahami. Poin ini, bisa dilihat dari ekspresi orang-orang di sekitar dan yang menonton. Mereka tidak melemparkan pandangan yang sangat kasihan pada Yan Jun. Lebih dari itu adalah ketidakpedulian dan penghinaan. Di sini, seseorang hanya bisa berakhir sebagai domba yang dibicarakan orang lain tanpa kekuatan. Di sini, tidak pernah ada alasan untuk dibicarakan. Di Cloud Transient City ini, kekuatan Xie Ying adalah yang paling kuat, jadi apapun yang dilakukannya benar. Alasan mengapa dia melakukan tindakan penculikan adalah hanya untuk tidak mengaduk rumput dan menakuti ular itu, untuk membiarkan pedagang ini memiliki lebih banyak waktu untuk menumpuk. Yan Jun marah sampai dia gemetar, tetapi matanya menunjukkan ekspresi putus asa. Dia awalnya berpikir bahwa kristal esensi bumi bisa menyelesaikan segalanya. Namun, dia salah. Selama bertahun-tahun, ia hanyalah seekor domba yang dilepaskan oleh orang lain. Hanya saja dia, anak domba ini, lebih gemuk, dan dia dibantai oleh Xie Ying untuk kedua kalinya. Kamu, apapun yang kamu miliki, datanglah padaku. Mengapa kamu ingin berurusan dengan seorang gadis kecil tanpa senjata di tangannya? Saat itu, Ling Er masih bayi dengan pakaian yang dibedong. Lin Suang gemetar saat berkata. Xie Ying mengerutkan mulut dan berkata dengan nada mencemoh, Sayang, di Laut Setan Cautik, tidak memiliki kekuatan adalah dosa asal. Tidak ada belas kasihan di sini, hanya kekuatan. Anda semua telah tinggal di Laut Setan Cautik selama bertahun-tahun dan sebenarnya bahkan tidak bisa melihat melalui titik ini. Bodoh! Kamu, dasar iblis, kakak, kakak, Liu, aku menyerahkan semua asetku kepadamu. Aku memintamu untuk membantu membunuh iblis ini untukku. Yan Jun tidak tahan lagi dengan itu dan ingin menggunakan semua kekayaannya untuk bertaruh untuk kehidupan Xie Ying. Yan Jun sendiri adalah rilem pencerahan surga juga. Tapi di depan Xie Ying, dia terlalu lemah. Mereka berdua, suami dan istri, menyerang bersama tidak mungkin menjadi pasangan Xie Ying juga. Mereka hanya bisa menggunakan uang untuk melakukan sesuatu. Ekspresi Liu Yuseng sangat jelek. Dia tidak berpikir bahwa hilangnya Ling Er akan benar-benar melibatkan Xie Ying. Meskipun dia menakut-nakut Itansi menggunakan formasi kesatuan roh mendalam sebelumnya, menghadapi Xie Ying yang kekuatannya lebih tinggi, Liu Yuseng ragu-ragu. Pemilik Yan, bukan aku, Liu Yuseng, yang dengan lekat berpegang teguh pada kehidupan alih-alih berani mati. Hanya saja, aku benar-benar bukan lawannya. Uang Anda, jika saya mengambil pekerjaan ini, saya memiliki kehidupan untuk menghasilkan, tetapi saya tidak memiliki hidup untuk dihabiskan. Liu Yuseng berkata tanpa daya. Saat kata-kata ini diucapkan, Yan Jun dan Lin Suang, semua kekuatan pasangan tampaknya terkuras, tanpa disadari mundur dua langkah. Kelompok mercenari Laut Hijau adalah kepercayaan terbesarnya. Tetapi bahkan Liu Yuseng tidak mau bergerak. Harapan apa yang masih dia miliki. Xie Ying bahkan lebih bangga pada dirinya sendiri ketika dia melihat situasinya dan berkata dengan tawa nyaring, aku sudah mengatakan, Cloud Transient City ini adalah duniaku, milik Xie Ying. Apa yang bisa dilakukan sekelompok kecil tentara bayaran kecil kepadaku? Huh, jika Anda masuk akal, siapkan uangnya dan kirimkan ke lokasi. Mungkin, Anda masih bisa melihat putri Anda yang imut. Namun, tunggu sampai saya membuang sampah ini terlebih dahulu sebelum berbicara. Sudah berapa tahun, sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani menantang kursi ini. Xie Ying menatap Ye Yuan dengan tatapan berkilauan, melihat dengan semangat tinggi. Sejak dia naik ke bumi proklamasi Carnage, tidak ada yang menantangnya. Dia tidak berharap bahwa hari ini, sebenarnya ada seseorang yang menyerahkan dirinya ke gerbang untuk membiarkannya berlatih. Meskipun kekuatannya agak lemah, membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, itu sudah cukup. Ye Yuan tidak berbicara di samping selama ini. Itu untuk membuat suami dan istri Yan Jun mengetahui kekejaman laut Setan Caotik. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Uang sebanyak ini sangat tidak mudah didapat. Tanpa kekuatan yang memadai, itu hanya akan seperti menggambar air dengan saringan pada akhirnya. Ye Yuan mengangkat alisnya sedikit dan membuka mulutnya untuk berkata, omong kosong telah dikatakan sepenuhnya. Aku sudah bisa mengirimmu ke jalanmu. Apakah kamu menyerahkan token bunuh absolute sendiri, atau kamu ingin aku datang keambil sendiri? Si Ye Ying tertegun dan menatap Ye Yuan seolah sedang menatap orang bodoh ketika dia berkata, hanya orang-orang seperti Anda yang menginginkan token pembunuh absolute saya juga. Kembali dan latih selama 100 tahun lagi. Token pembunuh absolute ini adalah tujuan kedua Ye Yuan yang datang ke kota Cloud Transient. Karena hanya dengan memiliki token pembunuh absolute ini seseorang dapat memasuki Slaughter Stepes. Kalau tidak, masuk ke dalam dengan gegabuh, orang akan dilenyapkan. Setiap penguasa kota memiliki token pembunuh mutlak yang dimiliki. Untuk mendapatkan token pembunuh absolute untuk memasuki Slaughter Stepes, itu hanya bisa dicapai dengan membunuh seorang penguasa kota. Jika penguasa kota yang berkuasa memasuki Slaughter Stepes, Slaughter Stepes akan mengirimkan token lain untuk tuan kota berikutnya. Tentu saja, proses ini akan menjadi perjuangan berdarah lainnya. Duo Yang Jun babak belur dari akal sehat mereka. Tiba-tiba mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka tidak bisa tidak terkejut. Mereka buru-buru naik untuk meraih Ye Yuan dan berkata, Tuan Ye, kau dermawan keluarga kami, kami tidak bisa melihatmu membuang hidupmu dengan sia-sia. Kebaikanmu, Suang Er dan aku akan mengingatnya hanya saja. Kita hanya bisa membayarnya di kehidupan selanjutnya. Ye Yuan tersenyum lebar ketika mendengar itu dan berkata, pemilik yang terlalu khawatir. Aku datang ke Cloud Transian City ini demi absolute kill token. Hanya saja aku tidak berharap bahwa Ling, aku akan mengalami insiden semacam ini. Karena masalah ini dilakukan oleh Xie Ying, maka itu hanya menghemat banyak masalah, menggabungkan dua hal menjadi satu. Hmm, rasa sakit yang diderita Ling Er beberapa tahun terakhir ini, biarkan dia membayarnya kembali dengan darah. Yan Jun tertegun dan bergumam, tapi, tapi, dia adalah ahli proklamasi bumi Carnage. Kau hanya seorang alkemis, tidak mungkin mengalahkannya. Ye Yuan dengan ringan menepuk pundak Yan Jun dua kali dan berkata, saya percaya bahwa kali ini, Anda seharusnya sudah melihat dengan jelas tempat apa yang dimaksud dengan Laut Setan Caotik. Setelah saya menyelamatkan Ling Er, keluarga Anda yang terdiri dari tiga orang harus meninggalkan tempat ini dan jangan pernah datang ke sini lagi. Tempat ini bukan tempat yang harus kalian datangi. Bab 869. Tanpa malu-malu membual bodoh. Pergi untuk kehilangan hidup Anda segera dan Anda masih ingin pergi menyelamatkan orang, Si Ye Ying terkekeh dan berkata, Sikap tenang Ye Yuan membuat Si Ye Ying sangat tidak senang. Menempatkan tindakan harus memiliki batas juga, kan? Pencerahan surga tingkat kedua menantang ahli proklamasi pembantaian bumi, hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya di Laut Setan Caotik. Bagi para ahli proklamasi pembantaian bumi, mereka selalu melintasi dunia untuk menantang orang lain. Kapan mereka ditantang oleh orang lain sebelumnya? Yan Jun masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia sedikit didorong oleh energi esensi Ye Yuan. Baik dia dan Lin Suang didorong ke samping segera. Yan Jun tidak bisa membantu tercengang. Dia adalah seniman bela diri rilem surga pencerahan juga. Didorong oleh Ye Yuan di sini, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk membalas. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah peringkat proklamasi bumi Anda membual dengan mulutmu? Sungguh omong kosong. Ekspresi Si Ye Ying berubah dingin, dan dia berkata, nak-nakal, Anda akan mati sangat mengerikan. Niat membunuh dengan kekerasan muncul, hampir terwujud. Penonton di sekitarnya tidak bisa menahan niat membunuh ini sama sekali dan buru-buru mundur dan menyebar. Sudah tidak melihat Si Ye Ying mengambil tindakan selama bertahun-tahun. Kekuatannya bahkan lebih besar daripada di masa lalu. Niat membunuhnya telah kental menjadi nyata. Sepertinya pemahamannya dalam pembantaian, true-true intent telah meningkat lebih lanjut. Tidak heran peringkat proklamasi bumi Carnage-nya naik tanpa henti beberapa tahun ini, sepertinya dia sudah tidak jauh dari pasel Esrilem. Bocah nakal yang menantang Si Ye Ying ini hanya mencari mati. Posisi Si Ye Ying diperangi menggunakan hasil pertempuran yang bona fide. Meskipun dia tidak mengambil tindakan selama bertahun-tahun, kekuatannya jelas meningkat dengan mantap. Pada saat ini, ketika Si Ye Ying menunjukkan kekuatannya di depan semua orang sekali lagi, tidak ada yang akan merasa optimis tentang Ye Yuan sama sekali. The Slaughter True Intent adalah sebuah konsep yang dipahami secara universal oleh para seniman bela diri Chaotic Devil Sea. The Slaughter konsep juga merupakan niat sejati tertinggi. Ketika dibudidayakan secara ekstrim, itu sama sekali tidak kalah dengan konsep scorching. Setelah berkultivasi kerana yang sangat tinggi, seseorang dapat membingungkan kondisi mental lawan hanya dengan mengandalkan konsep yang dirilis oleh seniman bela diri, dan kemudian melakukan serangan pertama dari sana. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang, berdiri di tengah badai dengan sangat nyaman, terlihat sangat tenang. Maksud benar pembantaian itu sangat kuat, tapi hanya berdasarkan pemahaman Xie Ying, itu tidak bisa mengguncang Ye Yuan sedikitpun. Melihat adegan ini, ekspresi Xie Ying sedikit berubah juga. Sepertinya bocah ini juga bukan tanpa kemampuan sama sekali untuk berani menaikkan rona. Ciii! Sosok Xie Ying tiba-tiba meledak. Pedang di tangannya benar-benar menghilang dengan aneh. Pedang tanpa bayangan, pedang tanpa bayangan Xie Ying akhirnya muncul sekali lagi. Dia menghunus pedangnya tanpa jejak. Ini benar-benar sulit untuk dipahami. Aku tidak percaya bahwa itu adalah gerakan membunuh yang dia gunakan saat dia menyerang. Saat Xie Ying bergerak, seseorang segera berteriak kaget. Ye Yuan perlahan menutup matanya, seluruh orangnya masuk ke heart-like monolith heart realm, mengetahui semua lingkungan seperti telapak tangannya sendiri. Mendering. Suara benturan logam yang renyah datang. Ye Yuan dan Xie Ying berpisah saat kontak. Ye Yuan sebenarnya ditolak mundur beberapa langkah. Bocah ini benar-benar menggunakan kekuatan tubuhnya yang berdaging untuk melakukan frontal bentrok dengan Xie Ying. Seberapa kuatkah tubuhnya yang berdaging? Gerakan pedang yang begitu cepat, bagaimana dia melihatnya? Tidak heran bocah ini berani menantang Xie Ying. Ternyata kekuatannya sebenarnya sekuat ini. Tapi sepertinya dia masih bukan lawan Xie Ying. Satu langkah ke bawah, Xie Ying tidak bergerak sedikitpun, sementara Ye Yuan dipukul mundur beberapa langkah. Siapapun yang lebih unggul segera ditentukan. Heh, tidak heran kau begitu sombong. Ternyata tubuhmu yang gemuk sudah berkultivasi ke tingkat seperti itu. Namun, tidak peduli seberapa kuat tubuh berdagingmu, tidak ada gunanya juga. Besiaplah untuk mati. Xie Ying tertawa dingin, mengayunkan pedangnya, dia menyerang lagi. Mendering, mendering, mendering. Dalam sekejap mata, kedua orang terlibat dalam pertempuran selama beberapa lusin putaran. Bang. Xie Ying mengangkat kakinya dan tiba-tiba menginjak dada Ye Yuan, langsung menendangnya jauh. Tuan Ye. Yan Jun sudah lama tersentak bodoh dengan takjub. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya masih ahli jalur bela diri yang tangguh. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www. kom untuk berkunjung. Bertempur melawan seorang ahli seperti Xie Ying, dia sebenarnya hanya dalam posisi yang sedikit tidak menguntungkan. Tapi langkah ini, itu membuat Yan Jun ketakutan. Ye Yuan terlihat sangat baik-baik saja. Merangkak berdiri dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dia berkata, tidak buruk, sedikit menarik. Lagi. Kaki Xie Ying mendarat tepat di dada Ye Yuan, dan dia saat ini senang dengan dirinya sendiri. Melihat bahwa Ye Yuan terlihat sangat baik-baik saja, ekspresinya tidak bisa tidak menjadi jelek. Kaki ini, dia tidak menahan banyak. Ye Yuan sebenarnya tidak terluka sama sekali. Tubuh berdaging yang tangguh, pertahanan ini juga sangat kuat. Sepertinya hanya konsep pembantaian yang bisa menghancurkan pertahanan Ye Yuan. Huh, nak, kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Xie Ying memegang pedangnya dan menyerang lagi, bertarung dengan Ye Yuan lagi. Konsep pembantaian Xie Ying tersebar di mana-mana, sangat kejam. Sebagai perbandingan, Ye Yuan seperti batu yang keras kepala di angin melolong dan hujan lebat, tidak peduli seberapa sengit badai itu, dia masih bertahan sekencang batu. Hanya saja orang-orang dengan mata yang tajam bisa mengatakan bahwa Ye Yuan masih dirugikan. Xie Ying sangat ingin menggunakan konsep pembantaiannya untuk berurusan dengan Ye Yuan. Tapi setiap kali, itu secara cerdik dihindari oleh Ye Yuan. Namun, meskipun Ye Yuan menghindari bagian-bagian vital, dia berada dalam keadaan menyedihkan seluruh proses. Seribu pertukaran turun, dia sudah menderita luka luar yang cukup besar. He he, bahkan jika kamu sepotong logam, kamu akan mati karena cedera serius seperti ini. Xie Ying sangat sabar, karena Ye Yuan ingin menyaret waktu, maka dia ingin melihat siapa yang mampu membuang waktu. Tapi Ye Yuan tampaknya tidak menyadari. Dia masih mengacungkan tinjunya tanpa henti, tidak memberi Xie Ying kesempatan untuk menarik napas sama sekali. Tuan Ye, jangan bertarung lagi. Jika kamu terus berjuang, kamu akan mati. Yan Jun benar-benar tidak bisa menonton lagi dan berteriak ke samping. Haha, kamu terlalu naif. Pada saat ini, apakah City Lord Xie masih membiarkannya pergi hidup-hidup? Tapi untuk bisa memaksa City Lord Xie sejauh ini, dia sudah cukup bangga, kata salah satu pengikut Xie Ying dengan tawa besar. Bodoh, ini adalah pertarungan maut. Sampai satu pihak meninggal, itu tidak akan berhenti. Bocah ini terlalu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri untuk benar-benar berani menantang City Lord Xie. Itu juga berguna baginya jika dia mati. Melihat Ye Yuan akan dikalahkan, semua orang mengejek penghinaan berlebihan terhadap Ye Yuan tentang kekuatannya sendiri. Dari awal sampai sekarang, Ye Yuan selalu berada dalam situasi pemukulan secara pasif. Tidak ada peluang kemenangan sama sekali. Meskipun kekuatan Ye Yuan melebihi harapan semua orang, sangat jelas bahwa kesenjangan dengan Xie Ying terlalu besar. Mereka secara alami tidak menemukan bahwa mulai dari sekarang, ekspresi Xie Ying menjadi semakin serius. Kekuatan yang dimiliki Ye Yuan menjadi semakin besar. Setiap pukulan seperti palu raksasa, membawa kekuatan tumbukan yang sangat besar. Xie Ying sebenarnya memiliki beberapa tanda tidak mampu menahannya. Selain itu, setiap pukulan pendaratan Ye Yuan, seluruh tubuh Xie Ying merasa seperti sedang terbakar. Kekuatan tumbukan yang luar biasa dan kekuatan pembakaran membuat seluruh orangnya sangat tidak bisa menyesuaikan diri. Tiba-tiba, murid-murid Xie Ying mengerut. Pukulan Ye Yuan ini benar-benar menghilang di depan matanya. Ledakan. Itu hanya untuk mendengar suara keras. Tubuh Xie Ying hancur tepat di tanah seperti bola meriam. Suara-suara yang mengejek Ye Yuan tiba-tiba terputus. Mereka melihat pemandangan ini dengan perasaan tak percaya, otak mereka tidak mampu membungkus dirinya sejenak. Baru saja, jelas Xie Ying yang menduduki inisiatif mutlak. Kenapa dia kalah dalam sekejap mata? Bab 870. Ini, apa yang terjadi di sini? Xie Ying jelas-jelas menekan bocah ini secara menyeluruh. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi seperti ini? Seorang ahli proklamasi pembantaian bumi benar-benar kalah dari alam pencerahan surga tingkat kedua yang tidak diketahui dan tidak bernama. Itu terlalu sulit dipercaya. Xie Ying tiba-tiba dipukul membuat semua orang terpana. Jelas, Xie Ying telah menekan Ye Yuan serba, dan dia akan segera dikalahkan. Bagaimana plot mundur tiba-tiba? Xie Ying berjuang berdiri, tampak sangat celaka. Dia menunduk untuk melihat dirinya sendiri. Baju besiringan yang dia kenakan sebelumnya sebenarnya dihancurkan oleh Ye Yuan dengan satu pukulan dan sudah benar-benar kehilangan fungsinya. Yang juga mengatakan bahwa jika Ye Yuan memberinya pukulan lagi, dia akan menghadapi kematian. Persimpangan hidup dan mati barusan, baju besiringan inilah yang menyelamatkan hidupnya. Armor ringan ini diperolehnya dengan menghabiskan harga yang sangat besar. Itu demi menjaga hidupnya, dia tidak berharap bahwa Ye Yuan hanya menggunakan satu pukulan untuk menghancurkannya. Mengingat pukulan itu sebelumnya, Xie Ying masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya. Armor ringan padanya adalah armor artefak mendalam bermutu tinggi. Itu benar-benar dianggap tidak valid di bawah pukulan Ye Yuan. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya kekuatan pukulan Ye Yuan sebelumnya. Orang harus tahu bahwa menghancurkan baju besi artefak mendalam bermutu tinggi yang tidak dapat diperbaiki adalah tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mematahkan pedang. Selain dari baju besi, masih ada energi esensi pelindung seniman bela diri. Tidak hanya Ye Yuan secara langsung menghancurkan energi esensi pelindung Xie Ying, kekuatan residu bahkan menghancurkan armor pelindung bermutu tinggi. Pukulan ini terlalu mengerikan. Xie Ying menatap Ye Yuan, matanya menunjukkan ekspresi ketakutan yang ekstrim. Kamu, kamu benar-benar menguji gerakanmu pada saya. Pada titik ini, jika Xie Ying masih tidak mengerti bahwa Ye Yuan hanya memperlakukannya sebagai target untuk melatih keterampilannya, maka dia akan terlalu bodoh. Teknik kepalan Ye Yuan menjadi lebih kuat dan lebih kuat dalam pertempuran, semakin mahir, menghasilkan melepaskan pukulan menakutkan di belakang. Kekuatan pukulan itu benar-benar dapat memusnahkan seniman bela diri Passeles Rilem. Alam pencerahan surga tingkat kedua dan dia bisa melintasi alam kultivasi besar untuk menghilangkan seorang seniman bela diri Passeles Rilem. Konsep macam apa ini? Memang benar bahwa seniman bela diri Earth Carnage proklamasi itu kuat, tetapi ketika mereka berada di pencerahan surga tingkat kedua, juga tidak mungkin memiliki kekuatan sesat seperti itu. Ye Yuan di udara tampak agak kasar, tapi tubuhnya yang berdaging sangat kuat. Serangan si Ye Ying tidak menyebabkan cedera yang sangat besar baginya. Ye Yuan berkata dengan acu-ta'acu ketika dia mendengar itu, kamu tidak terlalu bodoh. Terima kasih, Void Dragon Shadow Punk ku akhirnya dikuasai. Langkah ini adalah langkah yang digabung bersama dan terbentuk dari Void Fire Mark dan Gelombang Naga. Alasan mengapa dia memilih si Ye Ying untuk menguji langkah itu adalah karena dia cukup kuat. Tentu saja, Ye Yuan juga memiliki kekuatan untuk membunuh si Ye Ying dengan mengandalkan Azure Deeper Floating Zero Sword. Ekspresi si Ye Ying sangat buruk, tapi ketakutannya terhadap Ye Yuan mencapai puncak. Kamu, pukulan itu tadi, apa yang ada di dalamnya sebenarnya adalah Supreme True Intent yang menghanguskan. Apa, mereka berdua bertukar seribu gerakan, dan itu sebenarnya hanya bocah yang menguji gerakannya. Terlalu mengerikan, untuk benar-benar berani menggunakan ahli proklamasi pembantaian bumi untuk menguji gerakan seseorang. Seberapa yakin orang ini? Apa yang dikatakan si Ye Ying barusan? Menghanguskan maksud sejati yang sejati. Ini, bukankah itu niat sejati yang tertinggi yang hanya bisa dipahami oleh Raja Bulu Surgawi? Raja ini, bagaimana dia melakukannya? Percakapan Ye Yuan dan si Ye Ying membuat seniman bela diri di sekitarnya tercengang. Mereka sebelumnya bahkan berpikir bahwa Ye Yuan tidak tahan dengan satu pukulan. Mereka tidak berharap bahwa Ye Yuan sepenuhnya tidak mementingkan si Ye Ying. Untuk berani menggunakan ahli proklamasi pembantaian bumi untuk menguji gerakan, Ye Yuan harus memiliki keyakinan mutlak. Bahkan jika dia tidak menggunakan langkah yang baru dikuasainya, Ye Yuan juga memiliki kemampuan untuk membunuh si Ye Ying juga. Namun, Ye Yuan hanyalah pencerahan surga tingkat kedua. Melihat si Ye Ying, Ye Yuan berkata dengan acuh-ta'acuh, setidaknya Anda memiliki beberapa wawasan. Sekarang, saya dapat mengirim Anda dalam perjalanan. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan bergerak, berencana memberantas si Ye Ying dengan satu pukulan. Tunggu, jika kamu berani membunuhku, gadis kecil itu pasti sudah mati juga. Apakah kamu tidak ingin menyelamatkannya? Aku ingin melihat bagaimana kamu menyelamatkannya. Si Ye Ying berkata dengan senyum dingin. Hubungan Ye Yuan dengan suami dan istri Yan Jun, si Ye Ying sudah lama bertanya dengan jelas. Menculik Yan Ling pada awalnya untuk memeras sejumlah besar dari Yan Jun. Tetapi dia tidak berharap bahwa pada akhirnya, itu benar-benar menjadi persona pelindungnya. Ini membuat si Ye Ying sangat senang dengan dirinya sendiri. Dengan Yan Ling di sekitar, Ye Yuan benar-benar tidak akan berani bergerak. Mendengar kata-kata ini, wajah suami dan istri Yan Jun berubah ketika mereka mencela dengan marah, si Ye Ying, kamu tidak tahu malu. Si Ye Ying meraung dengan tawa dan berkata, hahaha, tak tahu malu, pemenang menjadi raja dan pecundang bandit. Tak tahu malu, istilah ini, sama sekali tidak berlaku di Laut Setan Caotik. Nak, karena Anda ingin token bunuh absolut, maka miliki Anda membuat persiapan untuk tenggelam. Apakah Anda ingin hidup Anda sendiri atau hidup gadis kecil itu? Pilih sendiri. Ye Yuan mendarat ke tanah dan menatap si Ye Ying dengan sedih ketika dia berkata dengan senyum tipis, jika aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Si Ye Ying terperangkap dalam momentum Ye Yuan yang mengesankan dan sebenarnya mundur beberapa langkah tanpa sadar. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, apakah kamu tidak peduli dengan kehidupan dan kematian gadis kecil itu lagi? Ye Yuan tersenyum dan menunjuk ke arah kerumunan saat dia berkata, apakah gadis kecil yang kamu bicarakan itu? Menelusuri arah Ye Yuan menunjuk dan melihat ke atas, ekspresi Si Ye Ying tidak bisa membantu berubah secara drastis. Kakinya menjadi lemah, dan seluruh orangnya jatuh ke tanah. Ini, bagaimana ini mungkin? Di tengah kerumunan, seorang pemuda menggendong seorang gadis kecil di tangannya. Siapa yang bisa menjadi gadis kecil itu selain Yan Ling? Ketika suami dan istri Yan Jun melihat Yan Ling, mereka tidak bisa menahan diri untuk mengucek mata ketika mereka mengungkapkan ekspresi tidak percaya. L. Ling Er, ayah ibu. Api membawa Yan Ling dan datang sebelum suami dan istri Yan Jun, dan dia mengembalikannya ke Lin Suang. Air mata pasangan itu mengalir deras. Ling Er, itu semua salah ayah dan ibu, menyebabkan kamu menderita. Keluarga tiga anak itu menangis dengan pahit di bahu satu sama lain. Bang! Ye Yuan tidak ragu sedikitpun dan menghabisi Xie Ying dengan rapi dan rapi. Pesona pelindung terakhir hilang, Xie Ying bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melawan. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Sebuah token terbang ke tangannya dari mayat Xie Ying. Saat dia menangkapnya, seorang pengamuk yang membunuh Ki menerkam dari depan. Kata, bunuh, merah-merah tertulis di token. Token ini adalah token pembunuh mutlak. Dengan itu, Ye Yuan akan bisa memasuki Slaughter Steps dan memulai perjalanan yang penuh dengan darah dan pembantaian. Menetes darah untuk mengakui Master, semburan Ki pembunuh yang sangat kuat memasuki tubuh Ye Yuan, menyerang lautan kesadaran Ye Yuan. Dalam sekejap, seolah-olah Ye Yuan telah jatuh ke dalam pembantaian tanpa akhir. Dia sebenarnya memiliki dorongan untuk membunuh semua orang di sekitarnya. Tanpa ragu sedikitpun, Ye Yuan memasuki Heart like Monolith Heart Realm. Itu langsung menekan pertarungan niat membunuh ini. Bagaimana niat membunuh belaka bisa mengalahkan hati Ye Monolith seperti hati Ye? Temukan novel resmi di Pembaruan Yang Lebih Cepat, Pengalaman Yang Lebih Baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Pada saat ini, setiap tindakan Ye Yuan diawasi dengan cermat oleh semua orang. Ketika semua orang melihat bahwa dia benar-benar meneteskan darah untuk mengakui seorang Master di tempat, mereka semua terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut mereka. Dalam absolute kill token berisi niat membunuh yang sangat intens. Satu kecelakaan bisa membuat seniman bela diri berubah menjadi mesin pembunuh. Ketika orang-orang biasa mendapatkan token pembunuh mutlak ini, mereka semua akan menemukan tempat tanpa ada orang yang memasuki pengasingan. Siapa yang akan begitu sombong seperti Ye Yuan? Tapi mereka jelas melihat bahwa mata Ye Yuan hanya keruh untuk sesaat, kemudian pulih kembali. Penguasa kota yang baru naik ini terlalu menakutkan. kemudian pulih kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!